untuk ke depan bagi kaum minoritas yang terlalu diinjak-injak di NKRI ini karena oleh ula-ula para kilafak atau ula-ula para kadrun pangkraw ya tadi memang juga saya sempat-sempat saja mendengarkan mereka di rumah ini pada muter itu interview antara JT dengan kadrun-kadrun itu ya pengacara-pengacara kadrun jatuhnya lucu dengernya gitu sampai mereka ngomong semua nggak pakai bukti semua ngomong doang ya termasuk waktu ketanya saya mau maki-maki saya dibangunkan jam 2 makanya saya maki sekalian aja saya maki gitu kan teleponan sama Pak Paul padahal kita udah tahu semua kan disini amanya ada ya ada dia kejang-kejang bukan maki-maki makanya saya bilang itu kebanyakan isinya itu hoax dan mereka nggak bisa buktikan pekerjaan mereka gitu Pak Paul dan yang lucunya isilah hamba Tuhan mengaku hamba Tuhan memberikan panggung orang-orang seperti itu ya kan dan sekarang juga mereka berke apa tuan-tuan berkeliaran masuk ke channelnya si Kumis yang dulu yang dianggap tokoh di CD gitu kan kacang lupa kulit kacangnya eranya masih ada yang mau ke sana lagi ya udah informasinya hoax semua jadi terjadi penipuan besar-besaran tuh ya enggak tapi yang bingungnya itu Pak Paul cara berpikir logikanya orang itu memang selama di sini itu hanya ada kamuflase semua biar terlihat menarik simpati dari Pak Paul dengan orang-orang yang akan mensubscribe lalu kemudian habis itu aslinya berseberangan gitu kan itu aslinya seperti itu cuma kemarin itu memang menyamar biar mendapatkan subscribe karena Pak Paul kan mempromosikan awalnya gitu kan subscribe oh ini channelnya ini 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 habis itu ya kacang lupakan kulitnya gitu kan jadi gini Pak Paul menurut saya biarlah sinaturnya ini berjalan apa adanya kita lihat aja sampai gimana endingnya apakah ending itu happy ending untuk pihak MKC secara pribadi atau happy endingnya itu hanya akan dinikmati mereka sendiri gitu kan dalam hal ini adalah lawyer-lawyernya jadi dengan yang kita lihat selama ini kan apa yang mereka kerjakan dia jelas intinya bahwa MKC itu sudah dua bulan kok malah hanya diperiksa oleh dokter disitu di tempat Mabes oke lah gak masalah apakah di Mabes itu alatnya untuk CT scan dan sebagainya itu komplit untuk melakukan visum et revertum itu ada tentu gak mungkin gak percaya kalau ada gitu loh jadi selama ini ya hanya sebatas itu aja Pak Paul jadi malah berani berwacana di channel-channel lain berani mengularkan pendapat seakan-akan mereka lah yang benar mereka bahwa mereka yang mereka sudah kerjakan itu adalah benar baik itu di mata grupnya ataupun mata JT ya silahkan gitu kan tetapi kenyata aja sampai saat ini apa yang mereka kerjakan tidak maksimal jadi cocoklah Pak Paul malam ini adalah sinetron malam ini yang kelanjutannya dari kemarin-kemarin itu kita lihat aja Pak Paul sampai di mana artinya Pak Paul bilang jangan kita hanya mengamati tapi kita harus proaktif bukan untuk mereka tetapi untuk MKC Pak Paul karena MKC itu adalah trigger selalu dikatakan Pak Paul adalah trigger untuk bukan pemberontakan tetapi menyatakan bahwa inilah minoritas yang selama ini ditindas diinjak tidak pernah bersuara kita buktikan Pak Paul makanya ada usulan-usulan kemarin yang menyatakan bahwa akan dibawa ke mahkamah internasional katanya akan mau dibawa ke Jokowi dan ternyata nggak berhasil kenapa nggak dijalankan itu kan Pak karena kemarin udah sepakat gitu cuma waktu itu dipotong oleh siapa ya Pak Batier apa siapa setelah dulu katanya mau dibawa ke mau dibisikin ke Jokowi tapi hasilnya memang Jokowi pun nggak bisa berkeming dengan hal ini satu-satunya caranya seperti itu Pak Paul menurut saya cara terbaik iya kan bukan berarti kita tidak menganggap bahwa ada upaya-upaya untuk penyelamatan dalam artinya kesehatan Pak Pak MKC itu yang lebih penting sampai saat ini juga mau P21 juga nggak jelas berapa hari lagi Pak Paul takal berapa untuk P21-nya kalau sesuai 25 25 nah sekarang udah tanggal 19 19 tinggal 6 hari lagi eh nggak nih iya ya tinggal 6 hari lagi bener ya tinggal 6 hari lagi seminggu lagi bisa nggak gitu nah yang ujungnya kemarin itu eh tadi itu sempat saya dengar bahwa untuk melakukan meminta untuk MKC untuk di visum kalau nggak salah bahasanya itu ya tuh waktunya udah nggak cukup lah kok dari kemarin-kemarin itu bilang nggak cukup tuh kenapa kan panjang banget waktunya ya kan nah sekarang ini malah terombang-ambing diantara mereka menjaga mereka benar nah MKC sendiri nggak tahu seperti apa sekarang semua masih sembah gelap Pak Paul masalah MKC ini jadi menurut saya Pak Paul kita yang orang-orang otaknya lurus kita ambil tindakan ekstri apapun Pak Paul untuk melamatkan MKC Pak Paul saya bermohon bahwa MKC itu adalah trigger untuk ke depan bagi kaum minoritas yang terlalu diinjak-injak di NKRI ini karena oleh ula-ula para kilafak atau ula-ula para kadron Pak Paul kita harus berani bersuara kita kumpulkan kekuatan kembali tenaga kembali Pak Paul oke terima kasih Tuhan memberkati halo 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 halo